Kau yang di atas sana, ada apa yang harus kita? Masih dari wajah, masih dari kita dong. Manajemen PSM yang dipimpin oleh Bosolo beberapa hari yang lalu sempat membedarkan desain stadion baru yang akan digarap untuk PSM Makassar. Namun terkini kabar tak sedap menimpa tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. Isu keterlambatan gaji pemain dan ofisial lagi dan lagi kembali melanda PSM Makassar. Kabar ini dibocorkan langsung oleh Bernardo Tavares dan Reza Arya Pratama pada sesi konferensi pers tim PSM jelang menjamu tamunya Bayangkara FC di Stadion BGHB di Sabtu besok. Dikabarkan bahwa beberapa staff bahkan mengalami penunggakan gaji sampai 5 bulan lamanya. Tentu saja kondisi ini sangat mengganggu konsentrasi PSM yang sedang dalam tren yang baik di mana PSM Makassar belum terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya. Bagi sanjuru taktik PSM Bernardo Tavares kondisi ini akan mempengaruhi mental pemain, bahkan mengganggu persiapan menghadapi ke Guardian yang sangat mengincar kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Ia bahkan mengungkapkan bahwa kejadian seperti ini bisa menghancurkan PSM Makassar di masa yang akan datang. Lebih parahnya lagi, manajemen PSM Makassar tampaknya pilih-pilih untuk membayar gaji pemain. Pasalnya masih ada beberapa pemain yang belum juga dibayar gajinya oleh manajemen PSM. Namun Bernardo Tavares tidak mau membedarkan siapa saja pemain yang belum dituntaskan gajinya. Sementara itu, sang penjaga gawang andalan PSM juga tak mau tinggal diam. Reza Arya Pratama merasa prihatin mengenai ketelambatan pembayaran gaji yang kembali merecoki timnya. Bagi Reza Arya, seharusnya gaji pemain bisa datang tepat waktu karena setiap pemain punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Pemain berusia 23 tahun ini mengeluh ada keluarga pemain yang harus dihidupi. Oleh sebab itu, tentu diharapkan permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan. Reza menambahkan, fokus para pemain terganggu akibat masalah penunggakan gaji tersebut. Dia kemudian berandai-andai apabila gaji penggawa Juku Eja terpenuhi dengan baik, tentu saja para pemain bisa fokus bermain di lapangan dan karena fokus itulah bisa membuat mereka menunjukkan performa terbaiknya. Kendati demikian, Reza mengaku tetap akan bersikap profesional, terlepas dari kondisi sulit tersebut. Pemain asli pare-pare ini menyebut PSM Makassar tetap akan memberikan permainan maksimal di laga kontra Bayangkara FC. Apalagi ini adalah partai terakhir PSM bermain di depan ribuan supporter sendiri. Setelah laga ini, PSM akan mengalami pertandingan musafir disebabkan Stadion BJ Habibi mengalami perbaikan yang besar dan dalam waktu yang lama. Masalah PSM tak luput dari komentar warganet. Seperti komentar dari akun Instagram bernama Yudawira Sena yang mengatakan bahwa PSSI harus tegas terhadap klub yang memiliki masalah krisis finansial. Ia menuntut bahwa setiap tim yang diterpah masalah tersebut harus diberi sanksi turun kasta demi kemajuan sepak bola Indonesia. Itu artinya PSM akan bermain di Liga 2. Kebanyakan komentar warganet meminta untuk PSM diberi sanksi turun kasta akibat dari permasalahan yang terus-terusan terjadi. Akun Instagram ofisial PSM pun tak luput dari serangan penggemarnya sendiri. Beberapa komentar tampak terlihat sangat menyayangkan hal ini kembali terjadi. Ada juga beberapa yang mempertanyakan kinerja manajemen PSM. Bahkan ada yang berkomentar. Ini imbas dari melibatkan politik dalam tubuh PSM Makassar. Tak jarang juga ada yang mengatakan bahwa saham mayoritas PSM sebaiknya dilepas kepada pihak lain yang lebih siap mengelola tim tertua di Indonesia ini. Dengan banyak prestasi yang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir, rasanya memang tak pantas jika PSM terus berhadapan dengan krisis finansial. So, bagaimana komentar kalian dengan situasi yang dihadapi oleh manajemen PSM Makassar saat ini? Apakah kalian punya solusi? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih. 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 Through Ientmak. Tiba akkor. Sangat-sat married Angg will not be during fighting. Ayo teman-teman, ayo saya belum menjawab Ada rekonerasi, tadi itu Apa yang dilakukan oleh mergimen Apa yang dilakukan oleh peranti, apa yang dilakukan oleh pemain Apa Sekarang ini kita lebih Lebih betul lagi dukungan teman-teman Ya, ya, ya Soalnya teman-teman Kan sudah ditemukan pesan dikit Pesan dikit menjanji akan menjadi kolos Oke, kita tanggi sama-sama Silahkan kita tanggi Kamu ke sini butuh biaya Pak yang besar Terima kasih Terima kasih Pelati di setiap Menjalankan pertandingan Di ruang ganti, apa yang dia bilang sama pemain Kalian lihat pengorbanan yang sepertar Mereka meninggalkan pekerjaannya Mereka meninggalkan rumahnya Mereka akan meninggalkan keluarganya Berseran saya berhenti Berseran saya berhenti Silahkan, teman-teman, silahkan Berseran saya berhenti Berseran saya berhenti Berseran saya berhenti Ya, ya, ya Berseran saya berhenti Kita disini cuma minta jaminan Tanggal 26 teman-teman Insya Allah doakan semua berhenti Terima kasih Oke, oke, oke Oke, oke Oke, oke Selamat menikmati Selamat menikmati